Spekulasi masa depan Irfan Bakhdim terjawab, penggawa tim Nas Indonesia itu memilih berlabuh di Bali Unitec FC. Irfan tengah dalam masa bebas transfer, itu setelah kontrak dengan tim Jepang, Chonsa Dole Sapporo, tak diperpanjang. Masa depan dia pun dispekulasikan, setidaknya ada empat klub di Liga Indonesia yang disebut menginginkan Irfan. Di antaranya, Arema dan Bali Unitec. Kehadiran Irfan di klub Bali Unitec tentu saja menambah mentereng tim asal Pulau Dewata itu. Setelah musim lalu sempat terpuruk dan hanya mampu finish di urutan ke-12 kelasemen tetap Torabika Sokser Championships 2016 dengan 34 poin dari 40 pertandingan. Kini pasangan selebgram, Jennifer Kurniawan, itu resmi diperkenalkan oleh pelatih Indra Shafri dan CEO Bali Unitec, Yabestanuri. Pada Kamis, tanggal 12 bulan 1 tahun 2017, siang ini dalam konferensi perdi restoran Bebek Bengil, Tuban, Kuta. Dalam kesempatan itu, pemain 28 tahun tersebut mengungkapkan alasan dia memilih Bali Unitec sebagai klubnya. Irfan menilai klub berjuluk Serda Dutri Datu tersebut merupakan tim yang memiliki potensi bagus di masa datang. Saya sangat senang bisa ke Bali Unitec. Saya sudah tahu Koah Indra saat piala AFFU-19 dan Koah Indra adalah pelatih terbaik, ujar Irfan. Saya suka bermain dengan pemain-pemain muda seperti di Bali Unitec. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk Bali Unitec. Katanya, spekulasi masa depan Irfan Bahdim terjawab. Penggawa tim Nas Indonesia itu memilih berlabuh di Bali Unitec FC. Irfan tengah dalam masa bebas transfer. Itu setelah kontrak dengan tim Jepang. Chonsa Dole Sapporo. Tak diperpanjang. Masa depan dia pun dispekulasikan. Setidaknya ada empat klub di Liga Indonesia yang disebut menginginkan Irfan. Di antaranya, Arema dan Bali Unitec. Kehadiran Irfan di klub Bali Unitec tentu saja menambah mentereng tim asal Pulau Dewata itu. Setelah musim lalu sempat terpuruk dan hanya mampu finish di urutan ke-12 kelasemen tetap Torabika Sokser Championships 2016 dengan 34 poin dari 40 pertandingan. Kini pasangan selebgram, Jennifer Kurniawan, itu resmi diperkenalkan oleh pelatih Indra Syafri dan CEO Bali Unitec, Yabestanuri. Pada Kamis, tanggal 12 bulan 1 tahun 2017, siang ini dalam konferensi perdi restoran Bebek Bengil, Tuban, Kuta. Dalam kesempatan itu, pemain 28 tahun tersebut mengungkapkan alasan dia memilih Bali Unitec sebagai klubnya. Irfan menilai klub berjuluk Serda Dutri Datu tersebut merupakan tim yang memiliki potensi bagus di masa datang. Saya sangat senang bisa ke Bali Unitec. Saya sudah tahu Koah Indra saat piala AFFU-19 dan Koah Indra adalah pelatih terbaik, ujar Irfan. Saya suka bermain dengan pemain-pemain muda seperti di Bali Unitec. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk Bali Unitec, katanya. Spekulasi masa depan Irfan Bahdim terjawab. Penggawa tim Nas Indonesia itu memilih berlabuh di Bali Unitec FC. Irfan tengah dalam masa bebas transfer. Itu setelah kontrak dengan tim Jepang, Chonsa Dole Sapporo. Tak diperpanjang. Masa depan dia pun dispekulasikan. Setidaknya ada empat klub di Liga Indonesia yang disebut menginginkan Irfan. Di antaranya, Arema dan Bali Unitec. Kehadiran Irfan di klub Bali Unitec tentu saja menambah mentereng tim asal Pulau Dewata itu. Setelah musim lalu sempat terpuruk dan hanya mampu finish di urutan ke-12 kelasemen tetap Torabika Soxer Championships 2016 dengan 34 poin dari 40 pertandingan. Kini pasangan selebgram, Jennifer Kurniawan, itu resmi diperkenalkan oleh pelatih Indra Syafri dan CEO Bali Unitec, Yabestanuri. Pada Kamis, tanggal 12 bulan 1 tahun 2017, siang ini dalam konferensi perdi restoran Bebek Bengil, Tuban, Kuta. Dalam kesempatan itu, pemain 28 tahun tersebut mengungkapkan alasan dia memilih Bali Unitec sebagai klubnya. Irfan menilai klub berjuluk Serda Dutri Datu tersebut merupakan tim yang memiliki potensi bagus di masa datang. Saya sangat senang bisa ke Bali Unitec. Saya sudah tahu Koah Indra saat piala AFFU-19 dan Koah Indra adalah pelatih.